Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang melempar batu yang dibungkus kertas, kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat ancaman. Ada juga yang melempar plastik berisi bahan bakar minyak Pertalite. Ada juga yang melempar plastik dan plastiknya terbakar. Ada Pertalite juga ada seperti itu. Sampai yang terakhir kemarin membakar kasur. Jadi ada kasur di kamarnya ikut terbakar dan bantal itu terbakar. Jadi semua barang-barang itu kami amankan dan mesti kita jadikan barang bukti untuk perkara ini. Pelaku berhasil diamankan apa? Pelaku kita amankan pada hari ini. Sudah terlalu tahu kelahan yang terluka atau gimana? Tidak ada. Jadi dalam kejigit ini tidak ada yang terlupa sama sekali keadaannya kerugian. Terusnya kasurnya korban yang terbakar. Jadi untuk tujuan pelaku melakukan itu apa, Pak? Tujuannya supaya yang bersangkutan dengan pindah dari tempat tinggal itu. Status pelaku? Sangka atau? Dan saat ini yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka, perkara laporan palsu atau 22-20 KUHP. Perkaranya kita tangan, kita proses sidik sampai tentas. Membuat laporan palsu sehingga pada 1-6 kali kejadian. Untungnya untuk kita lebih pintar kali mitromas.